Halo guys balik lagi di channel YouTube Chas Audio kali ini saya tampil beda lagi nih ada dimana nih kita nih di pom bensin kilometer berapa nih ya ada di bawah sini deh ini kita lagi perjalanan menuju ke Puerto Rico dalam rangka mau ambil mobil project baru lagi mobilnya sama yaitu project yang dikenalin dari Korea tapi kali ini kita mau upgrade menjadi dua subwoofer nah di dalam perjalanan kita mau ngebahas soal head unit Android yang lagi trending banget yang selalu dicari orang yang selalu dibutuhkan orang terutama fitur-fiturnya diantaranya kita bicara Android nah kemarin nih buat kalian yang sudah nonton video kita ya tentang unboxing yaitu head unit merek PCA kalian juga nunggu-nunggu tuh katanya hasilnya seperti apa dong Om di tes dulu katanya nah biar lebih jelas kita mau langsung ke mobil saat ini di pom bensin ini kita mau perjalanan nanti kita review juga hasilnya seperti apa Nah kita mau gunakan GPS nya dan juga style YouTube kalau bisa nanti kita style siaran TV ya kita tes dulu karena tergantung garingan seperti apa yuk mobilnya ini ada di sebelah sana tuh ya dulu woi keren banget nah ini kita juga bawa tim imaging nih banyak banget pokoknya perjalanannya kali ini seru banget karena gua harus setir sendiri ya udah nggak muat mobilnya bro berapa penumpang enam orang pas ya Iya tuh tujuh anak-anak Oke dipaksa dikit nggak papa kita mau start sekarang Oke jadi perjalanannya ini saya coba menikmati liburan seolah-olah ya padahal cuman hari Minggu doang betulan serumah jadi nggak terlalu khawatir tapi tetap harus pakai masker Nah kita lari ke head unit nih yang kita lagi omongin dari tadi ya kita mau tunjukin head unit Pajero Spot yang kemarin kita unboxing jadi di mobil Pajero kita pasang juga nih jadi kalian nggak usah khawatir dengan kualitas produk ini nah ini sekalian nih masih ada plastik sengaja saya belum buka-buka ya tuh ini kita lihat dulu ya jadi head unit Android ini ukurannya yang kita pakai untuk mobil Pajero Spot ukurannya adalah 9 inci ini ya kisi AC tetap digunakan hanya dipindah tempat jadi ini dicabut pindah ke sini nah begitu juga beberapa tombol yang di bawah ini cuman dipindah aja nih ke sini ya tombol hasad juga masih berfungsi dengan baik Nah kita bicara head unit dengan ukuran 9 inci mau kita perlihatkan fitur utamanya nih jadi lebih ke warna-warna biru ya kalau di intersease itu kemarin beda warna dan dimirai juga beda warna kalau di asuka udah pasti lebih beda nah ini ini satu generasi ini atau satu kelas dengan mirai dengan intersease masing-masing memiliki fitur ada plus minusnya ada yang sedikit unggul ada yang beberapa fitur speknya dibawahnya seperti ram nah untuk yang PCI niramnya adalah 2 per 16 ya ini tampilan utama warna biru kita bisa klik tampilan dan utamanya tuh banyak banget ya kita bisa lihat ada apk installer terus ada auk ada bluetooth ada Google Chrome equalizer kita geser lagi ya nah ini masih ada lagi nih steering wheel control nih larinya untuk kesetir sini nih kita bisa lihat atau volumenya jalan masih berfungsi juga oke berikutnya ini ini adalah play video ya play video bisa dari sini ada waste juga sudah dipasang dan ada vision plus vision plus ini adalah untuk siaran TV digital nah cuman ini jaringannya kita belum connect ke internet ya nah ini dia nih ini adalah beberapa fitur yang belum ada di fitur lain ya di head unit yang lain di sini ada nah hasilnya juga bener-bener bagus ya YouTube nya keren ya cepet terus siaran TV nya juga bagus juga dan kita coba mapnya ini nanti sambil lanjutkan perjalanan karena ini masih di rest area kelebihannya lagi ini bisa lead screen ya jadi layarnya bisa dibelah dua separoh layar saya untuk nonton video ya tonton video dari USB dan sebelah layar lagi saya mau gunakan untuk Google Map caranya begini nih yang belum tahu nih kita play dulu ke video ya video musik nah kita mau coba setel yang dangdut-dangdut aja ya kayaknya ya arah mudik kayaknya cocok nih yang belakang setuju kan nih 7 Wah itu dia semangat semangat dong kita dangdutan dulu coy Wah pokoknya dangdutan nih katanya belakang mau tidur aja nih si ulil nih waduh gimana sih nggak seru nih ulil nih oke masih semangat ulil nah ini kita setel dangdutan dan kita mau coba split ya nah ini caranya begini lalu kita mau munculin tampilan nah kita tekan tekan sini ya nah kita cari lagi ke APP lagi lalu mau waste Google Map aja ya Google Map nah kita masuk ke Google Map masih loading dan kita pencarian disini katanya nih kita cari dulu ya nah tujuan kita adalah ke Monumen Jenderal Sudirman bantar barang nih ini titik yang paling mudah kita cari kita direct aja ya karena masih loading yang pasti ini sebelahnya kita sudah bisa nonton DVD dan sebelah sini Google Map kita mau ambil jalan biar dapat jaringan yang baik dari area sekitar sini nanti lihat hasilnya di perjalanan Google Map nya jalan YouTube nya bisa jalan dan flash disk videonya juga bisa jalan nah saya mau lanjutkan perjalanan saya nggak bisa kutak atik tapi biar Mas Eric ambil ke head unit nanti ya oke kita lanjutkan perjalanan dulu oke pokoknya saya mau lanjutkan dulu ya pemirsa nanti dilanjut lagi mengenai videonya Google Map nya perjalanannya seperti apa pokoknya ikuti terus akhirnya kita nyampe juga Rik Alhamdulillah kita parkir dulu wah ini tanjakan banget nih Alhamdulillah nah ini dia nih jadi kita bersyukur banget ya sepanjang perjalanan tadi nggak terlalu macet juga ya cuman padat-padat aja dan yang paling asik adalah kita ditemani dengan head unit dari PCA ini karena ini adalah head unit merek baru dari PCA kalau PCA sendiri sebetulnya memang merek lama tapi baru kali ini mengeluarkan head unit Android yang setara dengan Intersys dan juga dengan Mirai juga nah ini kebetulan udah nyampe ya udah parkir di kampung saya besok tinggal acaranya ambil kendaraan yang project dari Korea tersebut nah buat kalian nih kalau kalian kepingin tahu lebih lanjut soal head unit PCA Android nih yang keren banget nih lihat lagi nih wih sebelum kita matiin tuh ya kan pokoknya tadi sepanjang jalan itu dangdutan terus dan dipandu dengan Google Map itu yang paling penting dan juga sesekali nonton YouTube karena perjalanannya tadi sedikit tersendat jadi sampai ke rumah total hampir 9 jam mampir-mampir dulu makan-makan dulu oke untuk review PCA nya udah terselesaikan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang selalu mendukung channel Chas Audio lagi-lagi dukung terus ya dengan cara komen like subscribe dan juga tombol loncengnya agar dapat notifikasi di video berikutnya akhir kata terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati